Geretan lampu-lampu sorot berdiri di sepanjang ruang terbuka hijau, RTH, Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, usai seminggu lebih kawasan tersebut ditertibkan lantaran maraknya prostitusi liar. Selain pemasangan lampu-lampu sorot pada sore menjelang malam hari, rumput-rumput liar yang menjulang tinggi juga nampak sudah dirapikan dan dipangkas. Begitu pula dengan ranting-ranting pohon yang menjulur ke bawah, semuanya ikut dibabat. Walhasil, area RTH, Tubagus Angke itu menjadi lebih rapih dan bersih. Bahkan menurut camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman, area RTH, Tubagus Angke kini sudah banyak perubahan. Tidak ditemukan lagi sampah-sampah alat kontrasepsi maupun pemain malam yang kerap nongkrong di area tersebut. Sudah banyak petubahan, kata Agus saat dihubungi, Senin, 6 Mei 2024. Agus menyebut, pihaknya banyak melakukan penopingan bersama suku dinas pertamanan hingga pemasangan sejumlah lampu sorot di lokasi. Selain itu, ada pula pendirian dua posko untuk berpatroli dan memantau aktivitas di RTH Tubagus Angke agar tak banyak maksiat. Sementara baru terbangun posko PAM 3 Pilar Baru 1, sore ini nambah dua lagi. Kemudian kami lakukan optimalisasi PPSU dan PJLP sepanjang Tubagus Angke, ungkap Agus. Menurutnya, dua posko tersebut salah satunya dipasang di dekat JPO Tubagus Angke sebagai titik sentral pemantauan. Sementara itu, kali ini Agus dan jajaran kecamatan serta kelurahan di Grogol Petamburan, tengah melakukan penopingan berat di jalan Tubagus Angke sejauh 2 km. Penopingan sementara baru 50%. Pangkas besar, pepohonan, jadi agak botak. Mungkin dua-tiga hari lagi tuntas semuanya, jelas Agus. Meskipun demikian, Agus menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus melakukan pembenahan dan pemasangan lampu sorot untuk menekan hal yang tidak diinginkan. Sementara upaya terakhir yang dilakukan adalah dengan cara melakukan penebalan personel PPSU dari yang semula 10 orang menjadi 30 orang.